Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu 20 April 2022. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, harap berhati-hati karena akan ada hujan berintensitas sedang hingga lebat, disertai petir dan angin kencang selama sesaat. Pada pagi hari, hujan ringan akan turun di daerah Sumeneb, Sidoarjo, Sampang, Pamekasan, Pacitan, dan Banyuwangi. Sedangkan daerah lainnya mayoritas akan berawat. Hujan petir mulai turun pada siang hari di wilayah Bangkalan, Batu, Gresik, Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Malang, Kota Mojokerto, Lumajang, Pacitan, Situbondo, dan Terenggalek. Kemudian hujan sedang akan melanda daerah Sidoarjo, Sampang, Lamongan, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kabupaten Malang, Cember, dan Bondowoso. Lanjut untuk hujan ringan akan dialami wilayah Bojonegoro, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kota Blitar, Magetan, Nganjuk, Ngawi, Pamekasan, Sumeneb, Tuban, dan Tulungagung. Pada malam hari hujan petir masih melanda Kota Madiun, Magetan, dan Tuban. Kota Malang akan mengalami hujan sedang dan 13 daerah lainnya akan hujan ringan. Di antaranya daerah Terenggalek, Sidoarjo, Ponorogo, Nganjuk, Lamongan, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Madiun, Batu, dan Banyuwangi. Seluruh wilayah di Jawa Timur diprediksi tidak akan turun hujan pada dini hari. Cuaca akan bervariasi dari berawan hingga berkabut. Untuk Kota Surabaya, BMKG memprediksi akan hujan pada pagi hingga siang hari. Sedangkan pada malam hari akan berawan dan pada dini hari akan cerah berawan. Suhu Surabaya hari ini berkisar 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban 55 hingga 95 persen. Sekian informasi perakhiran cuaca di Jawa Timur hari ini Rabu 20 April 2022. Terima kasih dan selamat beraktifitas.